Intro Hai teman-teman Pantun Rohani berhasilkan bacaan hari ini Selasa 26 April 2022 Bersama Ed Linje di Malang Dari Injil Yohanes 3 ayat 7-15 Intro Suatu hari seorang raja yang begitu bijaksana Dan begitu mengasih rakyatnya Berkeliling untuk meninjau wilayah kerajaannya Suatu saat ketika lewat di depan sebuah pasar Dan disana ada sebuah tempat sampah Dilihatlah seekor anak kucing kurus Yang mengais-ngais mencari makanan disana Hati-hati raja tergerak oleh belas kajian Minta pengawalnya berhenti Dan mengambil anak kucing itu Sejak hari itu Kucing itu menjadi kucing istana Dia beri makan yang enak Tempat tidur yang bagus Akhirnya tumbuh menjadi kucing yang gemuk dan bagus Sekian bulan kemudian Raja kembali meninjau wilayah rajanya Kucing itu diajak serta Ketika melewati sebuah pasar dan disana ada tempat sampah Yang ada ceceran ikan asin Kucing itu tiba-tiba melompat kembali Mengais-ngais makanan di tempat sampah itu Kucing itu sudah menjadi kucing istana Tapi ketika melihat makanan di tempat sampah Ternyata kucing itu masih melompat Mencari makanan di tempat sampah itu Saudara-saudari yang dikasih dan mengasih Tuhan Hari ini Selasa di pekan kedua pascah 26 April 2022 Gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Yohanes 3 ayat 7-15 Merupakan perikub lanjutan dari perikub sebelumnya Yaitu dialog antara Yesus dan Nicodemus Perlu kita pahami Nicodemus adalah pemimpin agama Yahudi Nicodemus adalah tergolong orang Farisi Tetapi Nicodemus mengagumi pengajaran Yesus Maka diam-diam suatu malam Nicodemus menemui Yesus dan bertanya Terjadi dialog Maka Yesus mengatakan Kalau kamu ingin melihat kerajaan Allah Kamu bisa melihat kerajaan Allah Kamu harus dilahirkan kembali Yang dihadapi pertandingan khusus Maka perlu latihan berkali-kali Nicodemus heran perkataan Yesus Sebab dia harus dilahirkan kembali Ungkapan Yesus ini membuat Nicodemus heran Bagaimana mungkin Kalau aku sudah dewasa Akankah aku harus masuk ke rahim ibuku lagi Gak ada yang dimaksudkan Yesus adalah Lahir secara roh Sungguh-sungguhlah saat mengisi sensus Jangan mengisi sambil beser roh Kelahiran yang dimaksudkan Yesus Adalah kelahiran di dalam roh Entah secara roh Nicodemus sudah terlahir atau belum Tetapi yang pasti Dalam perjalanan hidup Nicodemus Ketika teman-temannya orang-orang farisi Memarahi para pengawal yang gagal menangkap Yesus Nicodemus membilanya Luar biasa kan Seorang farisi Membela Yesus di depan orang-orang farisi yang lain Jumat Agung kemarin Di Pasio bagian akhir Kita mendengarkan Nicodemus Bersama Yusuf dari Arimatia Memakamkan Yesus secara layak Nicodemus membawa 50 kati Campuran minyak mur dan minyak gaharu Mungkin Nicodemus mengingat kata-kata Yesus Di perikub hari ini bagian akhir Sama seperti Nusa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya berpulih hidup yang kekal Bersama Bila pagi tidak sempat makan Maka harus mau membawa bekal Anak manusia harus ditinggikan Agar dapat percaya dapat hidup kekal Nicodemus melihat Yesus di tempat yang tinggi Nicodemus ingin memperoleh hidup yang kekal Maka tidak peduli apa kata orang Apa kata temannya Nicodemus ikut memakamkan Yesus secara layak Dengan membawa 50 kati Campuran minyak mur dan minyak gaharu Dan di pastah kemarin Kita diingatkan Pembaruan jajibaptis kita diingatkan Bahwa kita telah lahir baru secara roh Namun Betulkah selama ini Kita sudah hidup secara baru Jangan-jangan hidup kita pun masih seperti Seekor kucing tadi Walau sudah menjadi kucing istana Ketika melihat sampah Ada ikan asin Kita juga masih mengais-ngais di sana Mari kita merenungkan Tuhan memberkati Semangat pagi Kita yang sudah dipermanikan Sudah lahir kembali dalam roh Adakah kita sungguh telah hidup secara baru Salam Seroja Perkah Dalam Terima kasih telah menonton!